Hukum harus ditegakkan, hukum tak mengenal waktu. Kalau ada yang menyatakan ini mau pemilu kok nangkat masalah pemakzulan, ya kan? Nah bagi kita sebetulnya soal hukum itu harus tegak, kan tidak mengenal waktu. Dan dampak dari pelanggaran hukum ini sudah kita rasakan. Misalnya, APBN itu ternyata masuk ke PSN 36% itu dikorupsi. Ini akibat apa? Kebijakan dari Presiden dan itu dilegalkan misalnya lewat tadi perpres tentang APBN itu. Dan saya kira kalau bicara pelanggaran cukup banyak, tapi kita bicara dampak negatif dari kelakuan Presiden yang semena-mena, yang kita sebut otoriter dan berada di bawah dua cabang kekuasaan lain, maka ini sudah waktunya untuk dimaksudkan. Dan ini tidak ada urusan dengan pilpes atau pemilu. Melanggar hukum, aturannya seperti ini ya sudah terapkan. Jangan kita yang menuntut ini ditarik-tarik, wah ini karena pemilu Anda bisa? Enggak, kita sudah bicara lama dan ini bicara hukum. Dan kita punya hak untuk menyatakan pendapat itu ada di pasal 28 Undang-Undang Basar. Lalu kalau bicara tadi perbuatan tercelah, ini menyangkut moral misalnya. Moral Presiden ini sudah rusak. Dan mestinya kalau moral itu kan merujuk kepada Pancasila, yaitu sila pertama. Belum lagi kalau kita bicara tadi tentang sekian banyak Undang-Undang yang dilanggar di samping Undang-Undang Basar yang saya sebut tadi. Misalnya kalau mengendalikan kekuasaan kehakiman itu melanggar pasal 24. Kalau APBN pasal 23. Perbuatan tercelah misalnya itu melanggar sumpah jabatan. Pasal 9 Undang-Undang Basar. Jadi kalau bicara Anda cuma bicara politik, tidak. Kita justru lebih berpegang kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar atau hukum, lalu baru bicara politik. Nah politik kita ya apa adanya saja. Kita tidak menghasut, kita menyalurkan lewat lembaga yang ada dan kita punya hak untuk didengarkan oleh misalnya DPR atau DPD. Tapi mereka tidak memberi kesempatan. Nah kebetulan ada Pak Mahfud mengundang, ya sudah ini kita manfaatkan untuk menyampaikan. Ini loh, ini pelanggaran, ini orang harus dipecat. Kalau bahasa kasarnya itu, makzul itu pecat gitu. Bahasa kasarnya. Harus dipecat karena tidak becus.